Saudara ratusan kroser terbaik Indonesia dan luar negeri mengikuti kejurnas di sirkuit Glora Banjar, Patroman Banjar, Jawa Barat. Dan saudara informasi berikut ini sekaligus menutup jumpa kita di Indonesia Update hari ini. Saya Jihan Novipta, terima kasih. Sampai jumpa. Ratusan kroser terbaik dari dalam dan luar negeri berlagak memperbutkan gelar juara pada kejurnas 2024 yang digelar dua hari. Di sirkuit Glora Banjar, Patroman Banjar, Jawa Barat, Sabtu dan Minggu, 20 dan 21 Juli. Ajang bergensi dari beberapa seris perlombaan balap motor ini memperbutkan gelar juara nasional dari kelas motocross dan grass track. Para kroser bersaing ketat di sirkuit Kering Tandus memperbutkan tiket wildcard untuk menjadi peserta di kejuaraan MXGP 2025 mendatang. Kegiatan ini bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia dan diharapkan bisa menjadi agenda tahunan sekaligus memberikan energi dan menjadi wadah bagi pebalap muda agar bisa mengembangkan bakat dan kemampuannya di tingkat internasional. Indonesia memang tidak ada kejurnas untuk motocross di 2024. Jadi Kratik Tank berinisiatif untuk mengadakannya di tahun ini dengan Kratik Tank Super Poster 2024. Kalau ngomongin acaranya, acaranya selain kita mengadakan lomba kompetisi di beberapa kelas, motocross dan grass track, jadi di 16 kelas kita juga mengadakan side event. Jadi di samping kita bikin kejuaraan nasionalnya, yang menang kejuaraan nasional juga bisa mendapatkan 5 sampai 10 wild track untuk bisa berkompetisi di MXGP 2025. Kratik Tank Super Poster 2024. Kratik Tank Super Poster 2024 Energi ini bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan menampilkan berbagai kuliner dari tenan UMKM setempat. Penjabat Wali Kota Banjar Ida Wahida Hidayati mengatakan, dirinya sangat mendukung dan mengajak masyarakat Kota Banjar untuk menikmati event ini. Diharapkan event ini rutin dilakukan 3 bulan sekali agar dapat membawa dampak ekonomi bagi masyarakat, serta mendatangkan banyak wisatawan ke Kota Banjar. Penjabat mendukung, saya memotivasi adanya event seperti ini di Kota Banjar, kalau bisa rutin ya setiap 3 bulan sekali supaya masyarakat raja terhibur yang terutama ada prestasi-prestasi yang bisa diraih oleh para kursus. Adanya ajang balapan ini diharapkan bisa menumbuhkan pebalap muda yang berbakat dan profesional hingga bisa tampil di kancah internasional.